Intro Ketemu lagi di channel youtube saya Nah pada kesempatan kali ini saya akan review satu unit Toyota Ini ada Raja Toyota ya Yaitu Land Cruiser 300 tipe GR Spot Jadi ini salah satu fitur tertinggi di All New Land Cruiser 300 tipe GR Spot Nah pengen tau apa aja perbedaannya Yuk mari kita ikutin videonya sampai selesai Tapi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen Nah pada bagian depan ini Disini grillnya berbeda dengan tipe VXR Dan disini desainnya itu trapezoid Disini honeycomb ya Jadi kalau di VXR itu disini garis-garis warna silver Kalau ini dia honeycomb Nah definisinya warna hitam glossy Dan pada tengahnya disini logonya itu bukan triple ellipse Tapi huruf Toyota dengan spasi ya Nah itu yang membedakan di Toyota LC300 Dengan VXR dengan GR Dan disini ada emblem GR nya Nah disini juga disematkan dengan aksen chrome Dan ada list warna silver ya Yang menyambung dengan lampu depan Disini lampu depan sudah menggunakan LED proyektor Disini ada tiga proyektornya Dan kemudian untuk lampu DRL ini Disini juga sangat tebal Dan DRL ini sudah difungsikan sebagai lampu sen ya Ini saya sudah nyalakan Lampu sennya itu dia bergantian dengan lampu DRL Nah kemudian pada bagian bawah lampu disini ada washer Jadi ketika didialanan lampunya itu mungkin hujan ya Kotor kena lumpur atau apa Disini bisa disemprot ya washer dari sini Kemudian pada bagian bawah juga terdapat sensor corner Dan disini ada kisi-kisi Kemudian pada bagian bawah juga terdapat lampu fog lamp Ini kecil ya Tapi dia sudah LED sangat terang Dan perbedaannya lagi di tipe GR Sport dan VXR Disini untuk GR itu tidak ada front bumper spoiler ya Tetapi dengan desain seperti ini juga Sudah lebih gahar Karena di varian GR ini Kesan Sportnya itu sangat kental ya Kemudian pada cup mesin Untuk all new line cruiser disini pasti berat ya Tetapi ini tidak Jadi dilengkapi dengan hidrolik Sehingga tidak berat ya Ketika kita membuka tutup cup mesin Dan untuk cup mesin sudah dicat satu warna bodi Disini juga dilengkapi dengan perdam Ini untuk mesinnya tertata rapi dengan cover-covernya ya Disini untuk mesin Toyota all new line cruiser 300 Dilengkapi dengan cc 3300 cc Yang sangat powerful Nah seperti ini mesinnya Untuk detail mesinnya ada di bawah ini Nah kemudian untuk menutupkan mesin juga Tidak perlu repot ya Tinggal kita tekan gini aja Sudah tertutup rapat ya Jadi sangat mudah Dan sangat simple ya Karena dilengkapi dengan hidrolik Dan ini Kamera 360 pada bagian grill depan disini Kemudian ini Sensor ya Disini ada dua sensor juga Dan satu kanan kiri ada sensor corner Kemudian ini tampak eksterior depan secara overall Nah pada bagian cup mesin disini Lekukannya huruf O Dan pada bagian samping juga ada lakukan ya Menambah kesan sporty Kemudian pada bagian atas ini Ada sensor namanya TSS Toyota Safety Sense ya Untuk fitur keselamatan Kemudian pada cup mesin Untuk all new line cruiser disini Pasti berat ya Tetapi ini tidak Jadi Dilengkapi dengan hidrolik Sehingga Tidak berat ya Ketika kita membuka tutup cup mesin Dan untuk cup mesin Sudah dicat satu warna bodi Disini juga Dilengkapi dengan Perdam Ini untuk mesinnya Tertata rapi dengan Cover-covernya ya Disini untuk mesin Toyota all new line cruiser 300 Dilengkapi dengan CC 3300 cc Yang sangat powerful Nah seperti ini mesinnya Untuk detail mesinnya Ada di bawah ini Nah kemudian Untuk menutupkan mesin Juga Tidak perlu repot ya Tinggal kita Tekan gini aja Sudah tertutup rapat ya Jadi sangat mudah Dan sangat simple ya Karena dilengkapi dengan Hidrolik Dan ini Kamera 360 Pada bagian grill depan Disini Kemudian ini Sensor ya Disini ada Dua sensor juga Dan satu Kanan kiri Ada sensor corner Kemudian ini Tanpa Eksterior depan Secara overall Nah kemudian Pada bagian samping Kita perhatikan Disini untuk Over fender Disini Finishingnya warna Hitam doff ya Berbeda dengan tipe VXR Yang dia menggunakan Hitam glossy Nah kemudian Disini ada garis bodi Yang mau otak ya Nah kita lihat Pada bagian Velgnya Disini Menggunakan velg Ukuran ring 18 Berbeda dengan tipe VXR Kalau Kalau Di tipe GR itu Di ring 18 Dan disini Untuk profil Bannya 265 Per 65 Ukuran Bannya itu Lebih besar ya Daripada VXR Untuk velgnya Seperti ini Di finishing Warna hitam doff Desainnya Berbeda dengan Tipe VXR ya Dan kemudian Dilengkapi dengan Rem sakram Pada bagian Sini ada Emblem GR ya Menegaskan Di tipe Land Cruiser 300 Ini Tipe GR Untuk Sepion Ini Pada langsung Menempel di bodi Disini warnanya Hitam ya Satu warna bodi Nah Kalau untuk Di tipe VXR Berbeda Kalau VXR itu Disini Di finishing Warna chrome Kalau di tipe GR Warna hitam Kemudian Disini ada Lampu shen Yang sudah LED Dan pada Bagian bawah Ada kamera 360 Dan ada Welcome light Untuk Sistem safety Untuk Sepion Ini Sudah Dilengkapi Dilengkapi Dengan Blendspot Monitoring BSM Kemudian Pada bagian Atas Sudah Dilengkapi Dengan Talang Air Disini Tidak ada Chrome Karena Ini Di tipe GR Lebih Sporty Kemudian Pada bagian Bawas Ini Juga Terdapat Karet Lumpur Dan Disini Salah Satu Ciri SUV Yaitu Roof 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 Sangat Kokoh Terus Di finishing Warna Hitam Dan Kemudian Kita Lihat Untuk Handle Pintunya Desainnya Model Tarik Satu Warna Bodi Dan Disini Tidak Ada Aksen Chrome Kemudian Dilengkapi Dengan Smart Entry Jadi Jadi Ketika Ketika Kita Mau Kunci Tinggal Kita Tekan Sini Scan Nah Mungkin Ada Salah Satu Yang Belum Rapet Kalau Untuk Membuka Kita Tinggal Masukkan Tangan Kesini Kita Lihat Pada Bagian Pilar Sini Menggunakan Finishing Warna Hitam Dove Nah Kita Lihat Ada Bagian Velg Belakang Juga Menggunakan Rem Sakram Jadi Double Disbrake Untuk Velgnya Menggunakan Ring 18 Ukuran Banyak 265x65 Disini Dilengkapi Dengan Matgar Karit Lumpur Dan Pada Bagian Kaca Samping Juga Dilengkapi Dengan Chrome Karena Ini Tipe GR Jadi Berbeda Dengan Tipe VXR Kalau Tipe VXR Disini Ada Chrome Dia Kesannya Lebih Keluksuri Nah Ini Pada Bagian Atas Juga Dilengkapi Dengan Roof Reel Nah Ini Tampak Samping Nah Desainnya Sangat Kokoh Nah Kemudian Kita Bergeser Ke Bagian Belakang Nah Pada Bagian Belakang Di atas Ya Tidak Ada Antena Karena Antena Di Line Cruiser Ini Sudah Menggunakan Antenanya Itu Di kaca Belakang Samping Kanan Kiri Disini Ada Defogger Ini Bukan Defogger Tapi Ini Antena Untuk Radio Ya Kemudian Pada Bagian Atas Dilengkapi Dengan High Mond stop Lamp Dan Ada Roof Spoiler Disini Ada Defogger Dan Ada Wiper Kemudian Untuk Lampu Belakang Desainnya Sangat Sporty Dia Lampu LED Ini Sangat Tebal Untuk Warna Merah Disini Ada Fog Lampu Sand Sudah Squential Atau Running Dan Lampu Mundur Sudah LED Nah Ada Yang Berbeda Lagi Dengan Tipe VXR Yaitu Tipe GR Ini Tulisan Tuk Land Cruiser Ini Warnanya Hitam Dove Lampu Reflektor Dan Pada Bagian Bawah Disini Ada Bukan Dia Bukan Menggunakan Front Rear Barber Spoiler Jadi Dia Gak Pakai Body Kit Dia Langsung Dengan Finishing Warna Hitam Dove Dan Ada Warna Silver Lebih Ke Arah Sporty Untuk Power Backdoor Disini Sudah Electric Backdoor Sudah Electric Bisa Dari Sini Juga Nah Disini Ada Dua Tombol Untuk Lock Dan Disini Tombol Untuk Menutup Dan Yang Satunya Menutup Sekaligus Mengunci Kemudian Pada Bagian Jok Belakang Disini Sudah Electric Nah Untuk Electric Kita Bisa Tekan Tombol Sini Nah Kita Tekannya Yang Lama Nah Seperti Itu Bisa Rata Lantai Dan Disini Juga Ada Tempat Untuk Penyimpanan Lampu Bagasi Yang Sudah LED Kemudian Disini Juga Bisa Untuk Tempat Penyimpanan Bisa Dibuka Nah Ini Karpetnya Sangat Premium Nah Ada Tempat Toolkit Pada Bagian Bawah Sini Tertutup Dengan Rapi Kemudian Kita Tekan Sini Untuk Menutup Disini Ada Tempat Penyimpanan Kemudian Pada Bagian Bawah Ada Cup Holder Dan Speakernya Ini Sudah Menggunakan JBL Nah Kemudian Untuk Joknya Seperti Ini Dia Ada Dua Opsi Warna Hitam Full Dan Disini Untuk Tipe JR Sudah Menggunakan Warna Hitam Dan Kombinasi Warna Merah Kemudian Ada Stitching Warna Merah Disini Untuk Pengaturan Joknya Sudah Elektrik Ditambah Sama Lumban Support Jadi Untuk Punggung Supaya Tidak Pegel Nah Kita Langsung Memasuki Ke Interior Setir Setirnya Ini Di Finishing Ada Kulit Yang Sangat Premium Dan Disini Ada Panel Wood Yang Bahannya Itu Natural Ada Emblem JR Dan Kemudian Ada Tombol Kanan Kiri Sebagian Sini Untuk Steering Switch Disini Untuk Pengaturan TSS DRCC Nah Disini Untuk Quiz Kontrolnya Kemudian Untuk Pengaturan Setirnya Disini Sudah Elektrik Jadi Ada Tombol Pada Bagian Sini Harus Dinyalain Kita Hidupkan Dulu Mesinnya Disini Tombol Untuk Startup Button Nah Kita Coba Hidupkan Mesin Disini Ada Tombol Startup Button Nah Setirnya Disini Sudah Teal And Telescopic Jadi Dia Sudah Menggunakan Elektrik Nah Setirnya Tinggal Teken Dari Sini Untuk Pengaturannya Sangat Canggih Nice Kemudian Disini Ada Tombol Untuk Pengaturan Lampu Disini Untuk Viper Yang Secara Auto Dan Untuk Head Unit Disini Sudah Menggunakan Desain Floating Dengan Ukuran Layar Yang Sangat Lebar Disini Horizontal Kemudian Fiturnya Apa Aja Disini Ada Pengaturan AC Climate Nah Kemudian Bisa Diatur Untuk Arah Semburan Anginnya Disini Juga Ada Pengaturan Jog Heater Kemudian Disini Untuk Audio Fitur Fitur Lainnya Disini Untuk Ini ya Penggerak Roda Tempat Dan Sudah Dilengkapi Dengan GPS Maps Nah Untuk Tombol Pengaturannya Bisa Diatur Dari Sisi Penumpang Kiri Ataupun Pada Penumpang Kanan Kemudian Pada Bagian Bawah Disini Dilengkapi Dengan Kisi AC Yang Bisa Diatur Ketinggiannya Dan Disini Ada Tombol Temul Banyak Sangat Tegas Dengan Warna Silver Disini Ada Untuk Pengaturan Jog Kemudian Disini Jog Bisa Ada Heater Pemanas Kemudian Ini Untuk Pengaturan Suhu Ini Untuk Pengaturan Blower Disini Ada Auto Dan Off Ini Untuk Defogger Depan Dan Belakang Disini Ada Banyak Tombol Warna Silver Disini Ada Untuk Ini Ya Sik Ataupun Track Setup Home Audio Menu Map Power Dan Untuk Tombol Volume Nah Pada Bagian Bawah Masih Ada Slot VCD Kemudian Untuk Speakernya Audio Sudah Menggunakan JBL Jadi Sangat Premium Disini Ada Drive Mode Ini Select Mode Itu Bisa Diatur Untuk Drive Mode Ada Spot Normal Custom Comfort Kemudian Pada Bagian Bawah Ada MTS Dan Di bawah Juga Ada Downhill Assist Dan Crawl Dan Disini Ada Front Differential Lock Ada Dua Kemudian Disini Untuk Pengaturan H4 Dan L4 Jadi Ini Emang Mobilnya Full Penggerak 4 Roda 4 4 4 Disini Tidak Bisa Buat 4 2 Dan Dia Bisa Untuk Pengaturan Ke L4 Kita Langsung Ke Netral Dulu Lalu Baru Bisa Dipindahin Dan Disini Sudah Rem Sudah Menggunakan Electric Parking Brake Dengan Auto Hold Nah Disini Ada Dapat Wireless Charging Kemudian Pada Bagian Tengah Sini Ada Cup Holder Disini Juga Ada Penopangnya Jadi Kalau Misalkan Mau Pakai Botol Yang Ukurannya Panjang Ataupun Gelas Bisa Disesuaikan Dan Ini Ada Panel Wood Yang Bahannya Sangat Natural Kemudian Disini Juga Ada Console Box Jadi Ini Bisa Difungsikan Dengan Cool Box Bisa Dibuka Kanan Kiri Ada Kulkas Dalam Mobil Kemudian Disini Ada Bahan Warna Silver Bahan Soft Touch Airbag Lengkap Kemudian Ini Untuk Latsi Utama Soft Opening Dan Sudah Menggunakan Material Leder Kemudian Disini Ada Twitter Ada Arm Press Yang Model Fix Pada Bagian Atas Juga Dilengkapi Dengan Desk Desk Kameranya Depan Belakang Nah Ini Desk Kameranya Jadi Dia Terkoneksi Langsung Dengan Handphone Smartphone Kemudian Disini Ada Sepian Tengah Yang Dynamic View Disini Ada Situr TSS Toyota Safety Set Dan Kemudian Ini Sun Visor Warna Hitam Dilengkapi Dengan Vanity Mirror Dan Ada Lampu LED Warna Putih Yang Sangat Premium Kemudian Disini Ada Up Dan Down Ini Untuk Membuka Sunroof Kemudian Kalau ini Untuk Up Kita Close Dulu Dan Disini Ada Tombol Up Dan Down Jadi Kalau Up Itu Untuk Moonroof Jadi Dia Buka Sedikit Nah Ini Down Nutup Nah Kemudian Ini Untuk Tombol Tombol Untuk Lampu Lampunya Sudah Menggunakan Full LED Ini Untuk Pengaturan Lampu Pada Pintu Dan Kita Langsung Ya Lihat Disini Ada Seat Bell Yang Bisa Diatur Untuk Ketinggiannya Dan Untuk Plafonnya Ini Warna Full Hitam Dengan Material Yang Sangat Lembut Kita Bergeser Ke Bagian Belakang Kita Matikan Dulu Nah Kita Sudah Bergeser Pada Bagian Baris Kedua Dan Disini Untuk Kursi Baris Kedua Ini Untuk Pengaturan Maju Munturnya Belum Elektrik Tetapi Dia Banyak Fitur Pada Bagian Tengah Disini Ada RSE Rear Seat Entertainment Ada Dua Buah Dan Disini Layarnya Ukurannya Sangat Lebar 11, Berapa Inch Dan Disini Sudah Lengkap Ada Merkes Nya Kemudian Pada Bagian Sini Untuk Konsul Bisa Dibuka Dari Belakang Cool Bagian Bawah Dilengkapi Dengan Kisih AC Bisa Diatur Untuk Ketinggian Kemudian Pada Bagian Bawah Untuk Pengaturan AC Disini Bisa Disetting Dari Sini Untuk Pengaturan Suhu Untuk Temperatur Kemudian Arah Semburan Angin Jadi Untuk AC Ini Quad Zone Bisa 4 Suhu Kemudian Pada Bagian Disini Juga Ada Layar Monitor Untuk AC Dan Disini Ada HDMI Ada Tombol Untuk Headset Dan Disini Ada Type C Power Outlet Kemudian Disini Juga Ada Kanan Kiri Ada Tombol Untuk Headset Dan Pada Bagian Belakang Ada Sitback Pocket Kemudian Carpet Sangat Premium Tebel Untuk Jok Tengah Seperti Ini Bahannya Warna Hitam Dan Ada Kombinasi Warna Merah Headrest Dan Disini Ada Arm Rest Ada Arm Rest Bisa Dibuka Dan Arm Rest Ini Ada Cup Folder Soft Opening Untuk Membukanya Kemudian Kita Bisa Ditutup Lagi Nah Ini Pada Bagian Jok Belakang Juga Masih Oke Untuk Jarak Ke Plafon Kemudian Ini Ada Headrest Headrest Bisa Dilipat Dan Pada Bagian Plafon Disini Pada Bagian Jok Belakang Ada Pengaturan Untuk Seatnya Jadi Bisa Dilipat Dari Sini Kanan Kiri Dan Kemudian Ada Power Outlet Dan Ini Pengaturan Jok Kemudian Ada Hand Grip Model D-Track Dan Ada Kisih-kisih AC Dilelapi Dengan Seat Pile Juga Oke Nah Demikian Video Yang Saya Sampaikan Mengenai Review Toyota All New Land Cruiser 300 Tipe GR Sport Untuk Informasi Harga Dan Pemesanan Bisa Langsung Telepon Ataupun Whatsapp Nomor Di bawah Ini Dan Saya Ritwan Terima kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Da